Tanpa mengenal rasa takut, bergerak berjalan tanpa lalui Dengan menyebut asma Allah, bersama berjuang untuk berubah Di antara dosa-dosa besar, salah satunya ialah durhaka kepada orang tua Bersyukurlah teman-teman, Allah masih memberikan kita kesempatan waktu Kesempatan umur untuk kita kembali kepadanya Bagi teman-teman yang masih mempunyai orang tua Manfaatkan waktu kita untuk mengabdi kepadanya Bahagiakanlah mereka, karena pintu keberkahan dari kehidupan kita adalah doa dari orang tua kita Terutama ibu kita Orang tua kita yang mengandung kita selama sembilan bulan Orang tua kita yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita Orang tua kita yang rela berjuang menapkahi kita Orang tua kita yang rela menahan lapar Demi membagikan sebagian makanannya untuk kita Orang tua kita yang pura-pura tersenyum demi menyembunyikan rasa sakitnya Agar kita tidak khawatir kepadanya Orang tua kita yang selalu menyembunyikan kesedihannya Orang tua kita yang tidak pernah mengeluh untuk membesarkan kita Dengan harapan kita menjadi anak yang mereka banggakan Anak yang berbakti Anak yang kelak akan menjaganya di masa tua Anak yang bisa memberikan air mata yang sedih Yaitu air mata kebahagiaan Tapi apa balasan kita teman-teman Apa balasan kita untuk orang tua yang selama ini Mempertaruhkan hidup dan waktunya untuk kita Coba bayangkan Cukuplah keriput di wajahnya memberikan bukti untuk kita Bahwa orang tua kita penuh harapan kepada kita Agar dapat membahagiakannya di dunia Dan menolongnya kelak di akhirat Cukuplah luka pada lengannya menjadi bukti Betapa orang tua kita bekerja keras Menahan rasa sakit pada tubuhnya Cukuplah luka pada kakinya Mengingatkan kita bahwa orang tua kita pernah menempuh jarak yang jauh Untuk menghidupi kita Tapi apa balasannya Apa balasan kita kepada orang tua kita teman-teman Ketika kata-kata kita yang kasar merobek-robek hatinya Ketika bentakan suara kita Membuat orang yang selama ini berjuang untuk kita Dan melihat kita besar Kita hanya memberikan rasa takut kepadanya Seolah-olah kita merasa tahu Seolah-olah kita merasa pandai Bahkan kita menganggap orang tua kita tidak tahu apa-apa Mereka tidak banyak tahu karena mereka tidak punya waktu dan tidak punya kesempatan teman-teman Tidak ada kesempatan untuk mereka belajar agama Karena mereka memberikan waktunya agar kita tumbuh menjadi anak yang mereka harapkan Dan bagi teman-teman Yang orang tuanya telah terlebih dahulu menghadap panggilan Allah Buatlah mereka tersenyum di akhirat Panjatkan doa untuk mereka Karena satu dari tiga amalan yang mengalir Yaitu doa anak yang soleh Mereka mengharapkan itu teman-teman Jangan sampai kita tidak mendoakan mereka Jangan sampai mereka di alam kubur dalam ketakutan dan kegelapan Menunggu anaknya yang ikhlas memajatkan doa untuk pengampunannya Menunggu anaknya yang memberikan cahaya ketika kegelapan melanda mereka Menunggu anaknya yang membisikkan pengampunan kepada Allah SWT untuk mereka Maka dari itu manfaatkan waktu yang ada untuk dapat membahagiakan mereka